Hai, ini video kedua tentang menyampul buku, tapi untuk versi ini adalah kita akan menyampul buku softcover yang ada flipnya seperti ini Lebih panjang, lebih lebar, dan ya, kalian tahulah Untuk kalian yang sudah nonton di video sebelumnya, video pertama, gimana gue contohin menyampul buku yang softcover biasa tanpa flip Dan hasilnya seperti ini Tuh, rapi banget Kalau kalian belum nonton, silahkan tonton dulu, di sana ada tips-tips dan sebagainya Dan di video kali ini itu adalah tutorial berikutnya untuk versi softcover yang ada flipnya gini Bagaimana untuk menyampulnya Sebelum itu, kita bumper dulu Nah, ini adalah buku yang flip I want to die, but I want to eat topoki Ini ada flip dalamnya Jadi, sampulnya atau covernya ini lebih panjang, lebih lebar Maka, kita akan ukur sampul sesuai panjang dan lebar flipnya juga Jadi, kalian ambil sampulnya, terus kalian buka flipnya, kalian ukur juga sampul sepanjang flipnya Jadi, flipnya cukup panjang nih Nah, lebih segini kayaknya, cukup ya Nah, sisinya atas, bawah, dalam Terus lipat, terus ukur Terus, feel atau tandain berapa panjangnya Ditekuk Untuk menandain agar ukuran yang mau dipotong itu kita tahu di mana Kalian, kalau pengen tahu sampulnya apa, kalian bisa tonton di video pertama Dijelasin kenapa gue milih sampul ini, ukurannya berapa dan sebagainya di sana Jadi, ini kita cepat aja Karena untuk menyampul flip ini, butuh waktu juga, lebih lama dari sampul biasa Terus, sampul yang udah kalian tandain, kalian potong sesuai ukurannya Sesuai tanda sebelumnya Nah, setelah potong Nanti, kalian rentangkan dan, ya Letakkan bukunya sesuai ukuran Tandain setiap sisinya, apakah sudah pas atau belum Tas bawah Isinya Ya, kurang lebih dia maunya ukurannya segini Nah, langkah awal itu kalian pertama lipat sampulnya kebalik cover Seperti ini Terus, tekan sampulnya sesuai ukuran yang dimau Jadi, kayak, wah Ditekan nih, menandain ukurannya Terus, dilipat kebalik sampul Kita kerjakan sisi depannya dulu Nah, udah kan, udah ditandain Diteratkan gitu Biar masuk ke sampulnya Agar bisa sesuai pas dengan ukuran sampul depannya Terus, kita ratkan dan kita tekuk ke dalam Kita tekuk ke dalam seperti ini Sesuai klipnya Dengan sampul yang sudah diukur Sisinya Jadi, kayak, ya Tidak Terus, ratkan Biar rapi Cek lagi Cek lagi Biar Tidak ada Yang Longgar Nah Sudah, seperti ini Jadi, sampulnya sudah ikut kelipat Sesuai klipnya juga Terus, kita kerjakan bagian belakang ini Ditarik Ratkan Sampulnya ditarik Terus, ratkan Sesuai Covernya Ditekan Nah, setelah itu lipat juga Seperti flip yang di depan Dan hasilnya bakal gini Rapi Sesuai ukuran Buku dan flipnya Tapi di belakang Dalamnya ini ada beberapa Pipatan sampul Karena flip Covernya Tapi Untuk ukuran luarnya Ini sudah rapi Tinggal kalian, ya Atur-atur saja Sisi atas-bawah Terus, ratkan sisi sampingnya Dan ya gini Setelah gini Kalian tinggal potong Seperti tutorial di video pertama Potong, potong sisi atas Sisi bawah Ujung ini Di luar ini Potong dikit-dikit Agar mudah dilipat Sisinya Dan kita bisa melipat Sisi atas-sisi bawahnya Jadi kita potong dulu Buang dikit Seperti video sebelumnya juga Untuk disini juga Lipat ke dalam Atau lipat kebalik cover Eratkan dengan cara Ditekan Lakukan hal sama Untuk bagian bawahnya Nah, pengerjaan berikutnya Kalau sudah kayak Seperti video pertama Atau untuk software biasa Karena ini sudah rapi ya Ini sudah rapi Yang kita kerjakan itu adalah Sebenarnya Dikit gitu Itu adalah Bagian flipnya Jadi ini Agar bisa ditekuk juga Kita gunting juga Jadi, buka Terus, ini kan ada flipnya Sampul yang Ikut flip juga Nah, kita gunting setiap sisi Seperti Sisi luar yang tidak flip Kita gunting juga Dikit-dikit gitu Nanti kita lipat Buang dan lipat Sama halnya Sama halnya dengan Tutorial Pertama Atau yang kita kerjakan Di awal ini Barusan Terus buang Nah, sudah dapat kan Sudah dapat ininya Bagian flipnya Ini Sampulnya ini Kita akhirnya bisa lipat juga Kedalam Seperti Bagian depannya Yang tidak flip Jadi tinggal Ya, rapiin aja gitu Jadi contoh Pertama Lakukan atas Bawah Dan hasilnya bakal Seperti ini Terus ada Satu bagian ini Bisa kalian lipat juga Nanti Atau kalian gunting Tapi biasanya sih Gue lebih memilih Untuk Digunting Dibuang aja Biar gak Mengganggu gitu Digunting Kedalam Miring gitu Seperti tutorial Pertama Dan hasilnya Seperti ini Sampul depannya Seperti ini Tinggal kalian Lakukan aja Bagian Belakangnya Tuh Ini udah jadikan Gak rapi Tapi tinggal kalian Lakukan Hanya sama Terhadap Cover Bagian Bagian belakang Dan ya Kurang lebih kayak gitu Gak akan gue tunjukin Bagian belakangnya Tapi nanti Gue bakal tunjukin Hasilnya aja Hasilnya itu Seperti ini Ya Hasilnya bakal Seperti ini Selesai Ke sisinya Sesuai Yang dimau Rapinya Selesai Tinggal kalian Simpan Piratnya Disini Ada rapi Rapet Gak ada yang longgar Gitu Bagian flipnya Juga udah Disampul Dengan baik Tuh Gak perlu Disi lotif Aman Atau di step plus Gitu Hingga bukunya rusak Takutnya Dan ya Begini hasilnya Kalian lakukan Bagian depan Belakangnya Seperti yang Dicontohkan Ya Silahkan Menyampul Buku kesayangan kalian Biar awet Sampai ketemu Di video yang berikutnya Bye Bye Bye